Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Aqsamu kalam. Pembagian al-galam. Pembagian al-galam di sini juga tidak seperti pembagian al-galam di dalam ilmu nahu. Yang disebutkan oleh ibn al-ajurum. Anwa'ul-galam ismun wa fi'lun wa harfun ca'ali makna. Tapi yang dimaksud di sini dengan aqsamu kalam ditinjau dari sisi yang lain. Yaitu ditinjau dari makna ucapan. Ya, dari sisi benarnya ucapan itu atau dusta. Ya, ditinjau dari sisi memungkinkannya disifatkan suatu perkataan itu dusta atau benar atau tidak. Kata beliau rahimahullah yang qasimul kalamu terbagi al-galam itu. Bisa disifatkannya satu perkataan itu dengan benar atau tidak. Ya, misalnya ada suatu kalam. Kenapa kan kita sudah mengetahui. Ya, qaulun mufiq. Maka qaulun mufiq ini, suatu perkataan ini, bisa gak disifatkan bahwa kamu dusta atau kamu benar atau tidak. Nah, misalnya ada mengatakan, ya. Ya, kemarin telah terjadi peperangan di cekinya. Misalnya, peperangan yang hebat, yang menyebabkan ratusan tentara Rusia jadi korban, tewas. Bisa gak khabar ini dikatakan, khabar itu benar atau tidak? Bisa. Bisa disifatkan. Bisa atau tidak? Bisa kita mengatakan, itu dusta atau itu benar. Bisa gak? Bisa. Nah. Contoh yang lain. Misalnya, anda mengatakan, siapa namamu yaki? Dia mengatakan pada anda, dusta antum. Bisa gak? Tuh, gak bisa. Karena ini sifatnya bertanya. Gak bisa disifatkan dusta atau tidak. Ya. Nah, misalnya anda mengatakan, Uktub, adars, tulis pelajaran. Dusta antum ya, usta. Dusta. Cef dusta. Gak bisa. Karena anda suruh, itu berupa perintah. Ya kan? Bisa difahami ya. Nah, ditinggalkan dari sisi itu. Hal kalam bisa gak disifatkan, Bahwa suatu kalam ini, dusta atau tidak. Atau, ya, tidak bisa disifatkan. Nah. Terbagi al kalam tersebut, ditinjau dari sisi ini. Ilaqismayni. Ya. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, khobar. Yang kedua, insya. Ya. Khobar dan insya. Falkhobar, ada pun yang dimaksud dengan al-khobar. Yaitu, apa yang memungkinkan, untuk disifatkan. Bisidqi. Sesuatu itu benar. Awil kadibi. Atau sesuatu itu dusta. Lidatihi. Pada asalnya. Pada hukum asalnya. Yang mungkin disifatkan dengan benar. Atau dusta. Pada hukum. Asalnya. Ya. Nah. Saya untuk melihat kawan. Nah. Dari sini kita sudah mengetahui, Apa itu yang dimaksud dengan khobar. Bahwa khobar adalah sesuatu yang berbentuk berita. Yang berita ini bisa disifatkan bahwa berita itu benar atau tidak. Pada asalnya. Nah. Kenapa dikatakan didatihi pada asalnya? Sebab terkadang suatu khobar tidak bisa disifatkan dusta. Tidak bisa. Pasti benar. Salahnya seperti apa? Khobar-khobar yang datang dari Allah. Dalam Al-Quran. Khobar-khobar yang datang dari Rasulnya. S.A.W. Khobar-khobar yang tidak bisa ditolak secara mutawatir. Kaabah itu ada di Saudi. Tidak bisa ditolak. Nah. Bisa difaham ya kawan? Nah itu pada asalnya. Jadi pada asal khobar itu. Bahwa sesuatu itu bisa disifatkan itu dusta atau tidak. Nanti tingkatannya tinggal dilihat. Seadaannya. Tapi ada berita yang tidak bisa disifatkan dusta. Iya kan? Sebaliknya ada pula berita yang tidak bisa disifatkan benar. Tidak bisa dikatakan berita itu pas. Berita itu ada kemungkinan benar. Tidak bisa. Pasti dusta. Ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan bahwa Kaabah itu sekarang sudah pindah. Kebalik papan. Pasti dusta. Nah. Tidak mungkin benar. Ya. Atau sholat itu sekarang sudah berubah menjadi 10 kali sehari semalam. Sholat 10 waktu. Sehari semalam. Kita mengatakan khobar dusta. Nah. Fentum ya kawan. Ya. Baik. Maka ini manfaat dari pernyataan beliau. Lidhati. Pada hukum asalnya. Faharaja biqaulina. Maka keluarlah dari definisi kami. Ma yumkino ayyusofa bis siddiqi wal carib. Apa-apa yang memungkinkan untuk disifatkan. Dengan benar dan dusta. Dan dusta. Keluar dari definisi ini al-insya. Karena insya tidak bisa disifatkan ini benar atau ini dusta. Lianna hu la yumkino fihi dhali. Karena tidak mungkin insya. Disifatkan dengan benar atau dusta. Fa inna madlulahu laysa mukhbaran anhu. Karena sesungguhnya penunjukannya itu bukan berupa pengkhobaran. Ya. Hatta yumkino ayyukala anna hu sidhkun au carib. Sehingga memungkinkan untuk dikatakan sesuatu itu benar atau dusta. Insya tidak bisa disifatkan. Ya. Wa khara jabil qawrina dan keluar dari definisi kami. Lidhati pada hukum asalnya. Al-khobar. Adalah khobar alladhi layahtamilu sidhq. Khobar yang tidak ada kemungkinan benarnya. Ini pasti dusta. Ya. Pasti dusta. Au atokan layahtamilul kadid. Ya. Atau Berita yang tidak ada kemungkinan dusta. Pasti benarnya. Ya. Kebenarannya itu pasti. Kata'i. Biktibaril mukhbir bihi. Apabila ditinjau dari yang mengabalkannya. Apabila ditinjau dari yang mengabalkannya. Berita tersebut. Na'am. Wa dhalika yang demikian itu. Annal khobar min haithul mukhbir bihi. Atau al-mukhbar bihi juga boleh. Bahwa khobar ditinjau dari yang dikabarkan dengannya. Kalau al-mukhbir. Bahwa khobar ditinjau dari yang mengabarkannya. Salah satu aksa terbagi menjadi tiga bagian. Na'am. Al-awwal. Yang pertama. Ma'la yumkino wasfuhu bilkari. Khobar yang tidak mungkin untuk disifati dengan dusta. Tak mungkin. Ka khobarillah. Seperti khobarnya Allah. Allah yang mengabarkan. Wa rasulihi. Dan khobarnya rasulnya. Ashabiti anhu. Yang fabit tentunya. Yang sahih. Yang datang dari Rasulullah s.a.w. Na'am. Tak bisa didustakan. Bagaimanapun keadaannya. Masuk akal atau tidak masuk di akal. Sudah terjadi atau belum terjadi. Kita saksikan atau belum kita saksikan. Pasti. Kebenarannya 100%. Na'am. Atau seperti khobar-khobar yang mutawatir yang kita tidak bisa tolak. Iya kan? Na'am. Adzani. Yang kedua. Ma la yumkino wasfuhu bis sidqi. Apa-apa yang tidak mungkin disifati khobar itu dengan kebenaran. Ya. Tidak mungkin disifati dengan kebenaran. Pasti dusta. Kedustaannya 100%. Alhamdulillah. Ya. Kedustaannya 100%. Persen. Na'am. Ya. Tidak mengandung zat lain. Kecuali dusta. Kal khobar anil mustahil. Seperti khobar tentang sesuatu yang mustahil. Syara'an. Secara syariat. Secara syariat seperti apa ya khobar? Khobar dari falasifah. Tentang kidamul alam. Bahwa alam ini kodim. Tidak ada permulaannya. Alam tercipta begitu saja. Ya. Atau seperti khobar yang disebutkan oleh Ibnu Sina. Dan Al-Farabi. Bahwa. Ya. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Dalam artian yang dibangkitkan itu jasad. Yang ada adalah hari kebangkitan rohan. Roh yang dibangkitkan. Ya. Jasad tidak. Na'am. Ya. Sehingga dengan makalah ini dan beberapa makalah yang lainnya para ulama. Menisbahkan kufur kepada Ibnu Sina. Wal-Farabi. Hanya saja Al-Hafidh Ibn Hajar. Kalau tidak salah dalam lisanul mizan. Itu ada penukilan dari Ibnu Sina. Bahwa dia bertawabat. Dari makalah-makalahnya yang dulu. Dan dia menyatakan taubatnya. Kembali ke jalan Allah. Allahu alam. Tentang kebenaran. Yang jelas ada riwayat. Demikian. Ya. Bertentangan dengan syariat. Ya. Atau secara akal. Na'am. Secara akal pun kidamul alam. Na'am. Secara akal tidak mungkin. Atau kejadian-kejadian yang jelas berkentangan dengan kondisi kenyataan yang ada. Kondisi kenyataan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Ini juga adalah khabar yang dipastikan dustanya. Pernyataan bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu. Ya. Maka dari satu inilah berkembang-berkembang. Kemudian berbeda-beda. Ya. Keadaan makhluk tersebut tergantung dari lingkungannya. Ya. Kalau dia lingkungannya, makanannya tinggi-tinggi, maka jadilah jerapa. Kalau makanannya rendah-rendah, nah, jadilah ular sehingga kakinya hilang. Nah. Kita menyatakan dusta. Secara akal. Fal awal. Maka yang pertama. Nah disini dicontohkan. Secara syariat dusta. Ya. Ka khabari muddair risalati ba'dan nabi sallallahu alaihi sallam. Seperti khabar orang yang mengaku sebagai rasul. Setelah nabi sallallahu alaihi sallam. Wassani dan yang kedua kal khabar an istima'in laqidain. Tentang khabar. Berkumpulnya antara dua yang saling bertentangan. Dua yang saling bertentangan. Tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin disatukan. Saling bertentangan. Kal harokati wassukun. Ya. Seperti. Bergerak dan diam fi ainin wahidatin. Ya. Pada satu kejadian. Fi zamanin wahid. Pada satu zaman. Detik itu. Ya. Menit itu. Ya. Mahmud. Sedang berlari dan diam. Maksudnya akal gak? Maksudnya akal. Kef lari terus diam. Detik itu. Menit itu. Nah. Dia sedang berlari. Dalam keadaan dia diam. Kef. Penghari diam. Tidak bisa disifatkan. Nah. Ya kalau berlari ya berarti. Tidak diam kan. Kalau diam berarti tidak berlari. Mustahil secara akal. At-salis yang ketiga. Ma yumkinu. Ayu sofa bis sidqi wal kadib. Yang memungkinkan untuk disifatkan. Benar dan dusta. Imma ala sawah. Apakah. Ya. Kebenaran dan kedustannya itu. Apa. Sawah sama. Penisbahannya 50%. 50%. Kemungkinan benar sawahnya. Au ma'arujahani ahadima. Ataukah. Ada yang lebih rajih. Bahwa kebenarannya itu lebih. Lebih rajih. Lebih kuat daripada. Kedustaannya. Ka ikhbari syaksin an kudumi ga'ibin wanahwi. Seperti pengkobaran seseorang. Dari datangnya orang yang ga'ib. Orang yang tidak ada. Dan yang semisalnya. Ya. Misalnya kita mengatakan. Insya Allah si fulan. Akan datang. Ya. Dari Surabaya. Ya. Ada kemungkinan benar ga' kemungkinan tidak. Ya. Kemungkinan besarnya benar itu kalau ada memang khabar. Kalau ada khabar yang sampai kepada kita. Mungkin dia telpon. Atau mungkin dia mengabali. Ya. Ya. Lewat suatu berita. Sehingga kemungkinan besar datang. Tapi dipastikan. Belum tentu. Nah. Wah. Jadi ini tiga pembagian. Ya. Ditinjau dari pengkobaran berita tersebut. Ada yang disifati pasti benarnya. Ada yang pasti dustanya. Dan ada pula yang. Ada kemungkinan benar dan dusta. Allah. Allah. Terima kasih telah menonton 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 Dari para pelaku dosa besar dengan neraka Kemudian Allah mengeluarkan mereka Dari neraka itu dengan syafaat Dan selainnya Dan mereka pun meyakini bahwa di dalam keimanan harus diucapkan dengan lisan Dan mereka juga meyakini bahwa amalan-amalan yang hukumnya wajib ya wajib dikerjakan Dan yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan celahan dan siksaan Jadi dari sisi ini betul Dari sisi pengamalan Betul Ya Makanya mereka dinamakan murjaatul fuqaha Tetap batil dari sisi definisinya Mereka menyebutkan bahwa amalan-amalan tersebut membawa pengaruh terhadap keimanan Tapi yang lucunya kok mereka tidak masukkan iman itu Apa amalan itu Di musamal iman Nah Insyaallah pembahasan yang panjang nanti dalam Syarah tahawiyah Yang disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi Rahimahullah Fahadhan nau'u minal irja'i laysa kufra Maka jenis ini dari murjaah tidaklah menunjukkan kekufuran Wa inkana qawlan batilan mubtada'an Bayangkan Dalam hal definisi saja Ketika dia keluarkan amalan itu Dari penaman iman Maka Penunjukkan kebatilan Perkataan beda Liikhrajihim al-a'mala anil iman Karena mereka mengeluarkan amalan itu dari penamaan iman Maka Yang sahih adalah Ta'rifu ahlis sunnah Yang menyatakan bahwa Al-iman Al-iman Qawlun bil lisan Wa'atiqadun bil janan Wa'amalun bil alkan Mad dalil Nah Apa dalilnya Tentang definisi ini Cukup satu dalil saja Hati Bilal Al-iman 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 Bid'un Wosabawuna Shohba Ada pun kelompok Al-Wa'idiyah Kenapa mereka Dinyatakan Al-Wa'idiyah Karena mereka Ha ya sah Ancaman-ancaman Lalu mereka menyatakan bahwa Allah tidak mungkin Mengingkali janjinya Apabila Allah mengancam Para pelaku maksiat dengan ancaman Maka Allah tidak mengingkali janjinya Allah pasti menerapkannya Dan tersiksa terus Sehingga mereka Orang yang menyamakan Antara orang yang Menyembah patung Seribu kali Ya dan tidak bertaubat Itu sama kedudukannya dengan orang Yang berzinah sekali Nah Sama Tidak ada perbedaan Dua-duanya kekal di dalam neraka Nah Wa'amal Wa'idiyah Dari kalangan Dari kalangan Mu'tahila dan Khawarij Fahumul Qa'ilu Bi'annallaha yajibu alaihi aqlan Ayyu'adzibal a'asi Mereka yang berpendapat bahwa Allah wajib atasnya secara akal Untuk menyiksa orang yang berbuat maksiat Kama yajibu alaihi a'yu'adzibal muti' Sebagaimana wajib pula Bagi Allah Untuk memberi pahala Bagi orang yang taat Faman mata ala kabiratin Walam yatub minha Maka barang siapa yang mati Dengan mengerjakan dosa besar Dan dia tidak bertobat darinya Maka tidak boleh menurut mereka Allah mengampuninya Tidak bisa Pasti Allah menyiksa Jadi tidak ada istilah Tidak ada istilah Demikian bagi mereka Yang ada adalah Pasti Allah siksa Wa madhabuhum batil Mukhalifun lilkitabi was sunnah Madhab mereka batil Bertantangan dengan Al-Quran was sunnah Qala ta'ala Allah s.w.t berfirman Inna allaha la yaghfiru Ayyushuraka bihi Wa yaghfiru maduna Thalika lima yasha Sesungguhnya Allah Tidak mengampuni dosa syirik Bagi siapa yang mati Di atas kesyirikan Dan Allah mengampuni Di bawah itu Ya Bagi siapa yang Allah s.w.t Kehendaki Jadi selama Dosa itu bukan Kekufuran Dan bukan kesyirikan Berupa dosa-dosa besar Ada kemungkinan Allah s.w.t mengampuninya Naam Wa qad istafadatil ahadithu Fi khuruji usatil muwahidin Minannal wa dhukulihimul jannah Dan telah Ya Istafadat Telah tersebar Dan sangat banyak Masyur Hadith-hadith Tentang keluarnya Para pelaku maksiat Dari kalangan ahli tawheed Dari meraka Dan mereka masuk ke dalam syurga Cukup buka kitab Bukhari muslim Selesai Nah Cukup buka kitab Al-Lu'lu'wal Marjan Yang Menyebutkan Hadith-hadith yang disepakati oleh Bukhari dan muslim Kita dapati Sedemikian banyak Hadith Dari Rasulullah s.w.t Hadith Abu Sa'id al-Khudri Hadith Anas bin Nalik Hadith Abi Hurairah Abdullah bin Amr abd al-As Yang menjelaskan Tentang keluarnya Mereka dari Meraka Dan hadithu Shafa' Hadith yang panjang Famadhabu ahli sunnati wal jama'ah Wasatun Baina nufatil wa'idi Minal murji'ah Wabaina mujibihi Minal qadariyah Maka madhab ahli sunnah Pertengahan Antara mereka yang menafikan Ancaman itu Ya Oh enggak ada ancaman itu Tidak memudaratkan Kemaksiatan Kalau seorang itu Beriman Dari kalangan murji'ah Dan antara kelompok Yang mengharuskan Dari kalangan Al-Qadariyah Yang ini maksudnya Mu'tazilah Wal-Khawarij Faman mata ala kabiratin indahum Fa'amruhum mufawabun ilallah Hadapun ahli sunnah Mereka menyatakan Siapa yang mati Melakukan dosa besar Menurut mereka Dan dia tidak bertawabat Maka urusannya Diserahkan kepada Allah Insya'a Aqabahu Wa insya'a Afa'anhu Jika Allah Menghendaki Allah Mengiksanya Dan jika Allah Menghendaki Allah Memaafkan Kama dallak Alayhi Al-Ayat 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 Sebagaimana yang telah Ditunjukkan oleh Ayat yang terdahulu Yaitu firmannya Namun Dia dikeluarkan dari Maka Dan dia masuk ke dalam Kedalam syurga Nelaki Salah Al-Ayat Tuah